Itu ada berapa banyak kalau kita tahu yang kami cangir? Kalau yang resmi, yang terdaftar di kami itu ada 50.300 sekian, itu yang terdaftar ada izinnya gitu. Tapi yang tidak ada izinnya cukup banyak. Cukup banyak juga? Ya, kemarin aja pada saat ada bantuan PEN gitu ya, kemungkinan yang tidak lolos mendapat bantuan itu memang banyak hal gitu kan. Karena memang mungkin dia tidak mencantumkan nomor HP, bisa saja itu. Kemudian nomor NIC-nya salah. Kebetulan kami pun pada saat itu mengedarkan surat nih, ke para camat, 32 kecamat kita edarkan. Silahkan data para pedagang gitu kan. Ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh kami, hanya 7 kecamatan yang melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cirek. Kali ini kita kembali lagi bertemu di program Toksokoh melawan COVID-19, Cianjur Express. Pandemi masih berlangsung, salah satu yang terkena dampaknya adalah sektor ekonomi. Yang paling terkena di sektor dokumen ini adalah UMKM. Nah, hari ini kita ingin tahu seperti apa perkembangan UMKM di Cianjur, di tengah pandemi saat ini. Dan sejauh mana peran pemerintah keempatan Cianjur sendiri untuk bisa membantu UMKM ini agar tetap bisa hidup terus, bisa jalan terus usahanya. Nah, saya sudah mengundang Kepala Dinas Kooperasi UMKM dan Perintah Perdagangan, Kepala Dinas Cianjur, ada Pak Tohari Sastra. Assalamualaikum Pak Tohari Sastra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Pak? Alhamdulillah sehat, Pak Iri. Ya Pak, ya sebelum kita mulai mungkin bisa jelaskan dulu Pak. Ini kan UMKM salah satu yang terkena dampak kan dari pandemi COVID ini gitu. Nah, sebetulnya sebelum pandemi sendiri, sektor UMKM kita itu sejauh mana sih Pak perkembangannya Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, kondisi UMKM di kita, Alhamdulillah mulai berkembang gitu kan. Mulai berkembang. Kami dari pihak Dinas Kooperasi UKM, Bapak Dinas Cianjur, terus melakukan pembinaan-pembinaan pada mereka gitu kan. Nah, memang setelah masuk adanya pandemi COVID-19, ya lumayan berat juga gitu kan. Imbasnya dari itu. Dan sangat terasa lah untuk para UMKM. Jadi pas baru-baru berkembang, sudah datang pandemi, santem lagi Pak ya? Ya, di antara itulah gitu. Ya, benar-benar nanti setelah pandemi selesai, ya mereka bangkit kembalilah gitu. Itu ada berapa banyak Pak Bidana UMKM di Cianjur Pak? Kalau yang resmi, yang terdaftar di kami itu ada 50.300 sekian, itu yang terdaftar ada izinnya gitu. Tapi yang tidak ada izinnya cukup banyak. Cukup banyak juga ya? Ya, kemarin aja pada saat ada bantuan PEN gitu ya, yang dari Presiden, yang 2,4 juta gitu, itu yang mengusulkan sampai 235 ribu. 235 ribu? Ya, jadi memang banyak yang belum terdata. Atau mungkin saja, itu kan ada UMKM yang mikro, dan ini mungkin ada yang ultramikronya gitu. Ultramuriko? Iya, ultramuriko yang seperti para pedagang keliling, tukang baso dan itulah gitu. Itu mungkin banyak gitu. Nah, sejauh ini Pak, ya tadi Pak Bidana bilang kan ada bantuan juga kan, dari pusat sendiri gitu. Itu yang dapat berapa banyak sampai di sini Pak? kemarin itu? Sampai saat ini, yang sudah mendapatkan bantuan 2,4 juta, dari 235 ribu sekian, itu ada 119 ribu. Di canjur? Di canjur. Dari berbagai pengusul. Karena pengusul untuk bantuan BPUM itu, pertama dari dinas sendiri, kemudian dari kooperasi, kemudian dari PNM, dan juga dari bank, bank BRI atau bank BNI, itu pengusulnya. Jadi, dari 119 ribu yang sudah diterima itu, ya dari 4 pengusul itu gitu kan. Oh, dari dinas juga? Sudah. Ya, dinas sudah. Termasuk yang aktif itu ya, yang terdaftar itu? Ya, yang terdaftar itu. Nah, memang kendalanya yang, kemungkinan yang tidak lolos, mendapat bantuan itu memang banyak hal gitu kan. Karena memang mungkin, dia tidak mencantumkan nomor HP, bisa saja itu. Oke. Kemudian nomor NIC-nya salah. Oh, iya. Ya, kan diketipan NIC panjang itu. Nah, mungkin di sana salah. Sehingga otomatis tercoret gitu kan. Atau juga mungkin ada yang sudah punya kaitan dengan bank. Oh, kerjasama. Kerjasama. Jadi, sudah ada pinjaman dan sebagainya. Itu juga tidak boleh. Tidak boleh juga ya? Tidak boleh. Itu salah satu syaratnya memang harus, tidak ada kaitan dengan pinjaman ke bank. Kebanyakan kita, di sektor apa sih, Pak? Macam-macam. Ada makan minum, ada kemudian batik juga ada, kerajinan juga ada, gitu kan. Macam-macam lah gitu. Waktu di kita, gitu. Nah, 2001 ini kan, pemerintah kan fokus lebih ke pemulaian ekonomi, kan? Nah, UMKM sendiri, nah mungkin upaya dari Pemkap Canyu sendiri, terkait pemulaian ekonomi, khususnya UMKM sendiri, di 2001 ada nggak agendanya seperti apa? Ada, ada. Jadi, itu masalah yang diadapi oleh UMKM, itu kan ada tiga hal, gitu kan. SDM, ya, sementara manusianya, kemudian permodalan, dan juga masalah pemasaran. Oke. Nah, kami dari pihak dinas, terutama ya Pemda, Pempatis sudah pada saat, kemarin, tahun 2020, masih pada saat pandemi, itu sudah memberikan bantuan modal juga kepada para UMKM, itu sebanyak 800 UMKM, karena yang memang anggaran terbatas, jadi baru-baru itu. Kemudian, kami juga melakukan diklat, pendidikan pelatihan, untuk meningkatkan SDM-nya, karena SDM di kita, UMKM kita, ya terutama kaitan dengan masalah digitalisasi, itu kan masih banyak yang gaptek, gitu kan. Kemudian, masalah keuangan juga, gitu kan. Jadi, cara mengelola keuangan yang baik, itu kan, mereka masih perlu, ada pelatihan, gitu kan. Kemudian, pelatihan masalah pengemasan, ya. Nah, pengemasan itu kan salah satu syarat, gitu kan. Oke. Nah, kemudian, kami juga kan sudah ada PERDA, nih. PERDA, nomor 4, tahun 2020, yaitu tentang pemberdayaan kooperasi dan UMKM. Nah, itu salah satu pasalnya, ada di sana, mewajibkan para retail, toko modern, kemudian, apa, tempat wisata, dan juga hotel, itu diwajibkan untuk menyiapkan space, maksimal 20%, sempat. Masih itu produk UMKM? Ya, produk UMKM. Nah, itu alhamdulillah sudah direspon, oleh PHRI juga sudah, tinggal-tinggal, kemudian dari Jogja juga ada, dari Indomaret sudah, kemudian dari toko Selamet juga sudah, gitu kan. Tinggal bagaimana dari pihak pelaku usaha ini, membuat produknya, agar diterima oleh si konsumen, gitu kan. Eh, menarik, menarik, ketika tadi sudah ada PERDA-nya, bahwa tempat-tempat mungkin hotel, atau mungkin, apa namanya, toko soalan besar lah, sepuluh market segala macam, itu menyiapkan space. Iya. Kesiapan UMKM kita gimana, Pak, untuk bisa memenuhi permintaan itu, Pak? Itu salah satu kendala kita, makanya kita bina, Pak. Kita bina, terutama dari masalah, tadi itu ya pengemasannya. Kemasannya biar cantik, biar menarik, kan, gitu kan. Kemudian dari izin-izinnya juga harus lengkap. Ya, mudah biaya RT, masalah halalnya, gitu kan, itu harus ada, itu juga kita bantulah, gitu, kita fasilitasi, agar para pelaku ini, bisa memenuhi standar, kaitan dengan penjualan produknya, Tapi sudah berapa banyak, Pak, produk yang masuk ke tempat-tempat itu, tadi? Sudah cukup banyak sih, terutama Mamin, ya. Makan-mimu, ya, Mamin, itu memang sudah banyak. Di Jogja, bisa di, begitu masuk, itu ada space, itu di sana. Oh, yang di depannya itu? Yang di depannya itu, itu, sudah banyak lah, Alhamdulillah, gitu. Kalau di hotel sendiri juga sudah? Hotel sudah ada, gitu, di Hotel Anyman. Oh, Maminan. Maminan, ya, Maminan itu, itu sudah ada, gitu kan. Kemudian, ini dari pihak ketua PHRI-nya, itu juga sebetulnya WK, Welcome. Iya, cuman dari pelaku WKM-nya, memang belum, kelihatannya belum siap lah, gitu ya. Makanya terus kita, kita bina, silakan lah, mumpung ada kesempatan, mereka sudah welcome, kita memanfaatkannya, gitu kan. Jadi belum siap, SDM-nya, Modalkah? Ya, kalau, yang modal juga, diantaranya salah satu masalah sih ya. Ini, bicara modal Pak, di 2021 ini, PMKM Cianjur itu, apakah, akan memberikan modal, bantuannya nanti di UMKM, atau mungkin dalam bentuk lain? Nah, dalam aturan, gitu ya, tapi kemarin pada saat musim pandemi, memang ada aturan yang membolehkan, untuk memberikan bantuan modal, pada UMKM. Tapi nanti, kalau sudah tidak ada pandemi, itu, bantuan modal usaha, ini, tidak boleh kepada UMKM, karena UMKM kan profit, ya, kalau sudah, berarti sekarang masih bisa? Sekarang, mudah-mudahan masih ya. Mudah-mudahan masih, ya, tapi yang, yang jelas, untuk tahun 2021, itu, dari kami, di dinas itu, akan melakukan pelatihan, ya, kemudian nanti diberikan, bantuan berupa alat, alatnya, gitu, kalau berupa, dana, bantuan modalnya, memang kami belum, belum, belum. Tapi ada dialokasikan, tidak mungkin, dari pemerintah konten, itu ada rencana sih, ada rencana, untuk ini, cuman, aturannya nanti, yang harus dilihat, jangan sampai nanti, kita memberikan bantuan, tapi salah, gitu kan, gitu. Pak, bagi masyarakat, ini kan, banyak orang yang, apa, masyarakat yang, apa, membuka jadi usaha sendiri, gitu kan, gitu, sebetulnya, seperti apa sih Pak, persyaratannya mungkin Pak, gitu, dan harus kemana, dia daftarnya, gitu kan, gitu kan, ya, jadi, sebetulnya mudah sih, gitu, mereka tinggal, nanti, datang ke kami lah, ke kantor dinas, nanti temui di sana, ada bidang UMKM, nanti persyaratannya, apa-apa saja, yang penting, ada izin usaha, gitu ya, kemudian, ya, nanti produk modal halalnya, BRT-nya ini, kita bantu lah, kebetulan kita pun punya, punya, apa, PLUT lah, PLUT itu, pusat layanan, pusat layanan, usaha terpadu, di sana ada, kami punya lima konsultan, itu, kalau di analogin dengan kesehatan, atau rumah sakit, itu dokternya, dokternya, dokternya UMKM, di sana, sampai, apa tuh, dari awal, dari awal, sampai promosi, jadi, ya, jadi ada, ada, ada konsultan SDM, ada konsultan masalah pembiayaan, konsultan produksi, ada konsultan kelembagaan, jadi, di sana, kalau misalnya, ada UMKM, ternyata ada keluhan, masalah SDM, ada konsultannya, nanti diberikan arahan, tata cara, bagaimana cara memindah, SDM, kalau misalnya ada, apa, UMKM, ternyata, dia bingung, bagaimana caranya, untuk memasarkan produknya, ada, itu konsultannya, di sana di pelut, jadi, Alhamdulillah, tinggal nanti, tinggal kemauan dari UMKM, mereka, mau gak gitu, dibina oleh, oleh kami, dan kami juga, dari pihak konsultan pelut, itu terus, melakukan pembinaan ke lapangan, nah, kita kan, di Toksosu sebelumnya, juga pernah mengundang UMKM juga, mereka juga, apa, mengaku, belum mendapatkan, ya, bantuan, gitu kan, dari pemerintah sendiri, nah, dinas sendiri, untuk, untuk mungkin, membantu mereka, gitu kan, yang belum, belum mendapat, itu gimana, karena bantuan bukan hanya dari, kabupaten kan, daerah, tapi dari pusat juga, itu gimana, dinas bisa membuat mereka? kemarin kan, pada saat tahun, 2020, itu kan cukup, cukup banyak juga sih, bantuannya, yang pertama kan, dari Presiden BPUM, sudah turun, kemudian, juga dari pusat, dari kementerian juga, ada program pelatihan juga, sama, gitu kan, untuk enak, kemudian dari pihak, pemerintah provinsi, kemarin itu, memberikan bantuan, semacam, bantuan dana, untuk pembuatan masker, oh ya, itu sebanyak 500 juta, untuk 10 MKM, bantuan, untuk pembuatan masker, namaskernya, bagikan lagi, sudah, sudah masuk lagi, ke gugus, ke ini, ke gugus, kemudian, pelatihan juga ada, dari provinsi, dari kami juga sama, dari pemerintah daerah, selain tadi, saya sampaikan, ada bantuan yang 800 UMKM, sebanyak 4 juta per orang, kemudian, kemarin ada, bantuan 2,5 miliar, untuk para pendagang keliling, oh ada pak, ada, sudah, 2,5 miliar, itu, per orangnya, 500 ribu rupiah, di Cianjur, di Cianjur, di 7 kecamatan, kebetulan, kami pun pada saat itu, mengedarkan curhat nih, ke para camat, 32 kecamatan kita edarkan, silahkan, data para pedagang, gitu kan, dengan batas waktu, sekian, sekian, tanggal sekian lah gitu, karena memang, di, 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 di desak waktu kan, ternyata sampai batas waktu, yang telah ditentukan oleh kami, hanya 7 kecamatan yang melaporkan, 7 kecamatan dari 30, 32, akhirnya yang, yang dapat itu, ya 7 kecamatan itu, sebanyak 2,5 M, itu dari Bupati, ya dari PMD, 2,5 miliar, 500 ribu, berarti, untuk berapa, yang dari 7 kecamatan, 5 ribuan lah, berarti 5 ribu, 5 ribu, 5 ribu, 5 ribu, pedagang, yang dapat itu, kali, kali, kali 500 ribu kan, iya, iya, tapi, baru 7 kecamatan, iya, mereka yang, yang, yang ngirim datanya, hanya ke 7 kecamatan, cuma kalau semuanya, ya mungkin ya, 5 ribu, kecamatan mana aja pak, kalau saya tahu, aduh, kecamatannya itu, kalau nggak salah, kecamatan Cianyur, oke, pasti, kecamatan Warung Konang, kecamatan Mandi, kecamatan, ee, Cibinong, kecamatan, ee, Sinangbarang, 2 lagi, lupa, tapi ada nggak, di tahun ini, tetap akan ada nggak, seperti itu pak? sementara belum, sebelum, kan, kamari kan, dananya dana dari BTT itu, oh, BTT, refocusing itu ya, dan itu, jadi, alhamdulillah lah, bisa membantu, dari pihak Pemda, Pak, sorry, tadi, di awal, berapa jumlah, apa, UMKM yang terdaftar di kita? Kita ada 50 ribu, tiga ratusan lah, yang terdaftar itu, 50 ribu, tiga ratus, yang ada izinya itu kan, oke, ya, yang terdampak pandemi, kita, saya bilang, yang, sampai collapse, atau mati, itu ada nggak, UMKM gitu, dari jumlah tersebut, kalau sampai mati, memang nggak ada, cuman hanya mereka ada, mengeluh, mengeluh, kaitan dengan mungkin, jumlah karyawan, ya, jadi ada pengurangan, nah, kemudian produknya, gitu kan, dikurangi, gitu ya, ya, itulah gitu, kalau, kalau sampai, ini memang, ada juga yang, alif, alif fungsi, alif fungsi, ya, yang asalnya, contoh, misalnya, biasa membuat, baju, kemudian, kerudung, mereka alif fungsi, ke masker, jadi, menyesuaikan, ya, menyesuaikan, dengan situasi, iya, jadi, kalau yang sampai, collab, sampai saatnya, belum ada laporan, dari, tapi, yang menarik, kemarin, gini, Pak, kemarin, kan, saya juga sempat, apa, menyaksikan, penandatanganan, kemitraan, gitu kan, kerjasama kemitraan, antara perusahaan besar, dengan, UMKM, nah, di Cianjur sendiri, menindaklanjutnya, itu gimana? Ya, kebetulan, pada saat itu, kami, melihat langsung, ya, penandatangan kemitraan, antara, kalau nggak salah, itu jumlah, 56, 56, 56, usaha besar, dengan, 190 sekian, UMKM, nah, kami akan di follow up, ke daerah, kita, kami sudah, melapor kepada Bupati, nanti tinggal, Bupati, menindaklanjuti, dengan, mengirim surat lah, atau mungkin nanti, melalui, pendekatan kepada, usaha besar, pabrik-pabrik yang ada di kita, di Cianjur, untuk bisa, kerjasama juga, dengan UMKM yang ada di kita, di Cianjur. Contohnya apa mungkin? Contohnya, misalnya dari, Mamin lah, makan minum, ya, mereka misalnya kan, suka ada, ya, tiap hari kan ada makan, mungkin satu, ya, catering lah, salah satu mungkin itu, kemudian nanti, kami tanyakan lagi, ke pihak, pabriknya, memenuhkan apa sih, di sana, gitu kan, jadi jangan, jangan, jangan keluarlah, udah, kita manfaatkan aja, produk dari UMKM yang ada di kita, kita akan coba nanti di sana. Tapi ini, lagi berjalan atau? Ya, kami nanti mungkin, kalau biasa, kalau usaha, usaha besar itu kan, yang bisa masuk itu, dinas tenaga kerja, karena yang usaha besar itu kan, bukan linding kami, bukan linding kami, kami kan hanya sampai, kecil menengah, yang besar. berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja, mudah-mudahan bisa masuk lah, gitu, para pelaku, karena itu kan, instruksi dari Bupati, Pak, nanti. Tapi ada ini nggak Pak, ada, di 2001 ini ada mungkin upaya nggak, atau program, target sendiri, dari dinas sendiri, untuk, untuk pengembangan UMKM, kedepannya? Ada ya, jadi, kami kan, kebetulan, pada tahun 2020, terakhir, kami kemarin melatih, melatih penggerak UMKM, tiap desa satu, jadi kami sudah melatih, 360 desa kelurahan, dari satu orang. Nah, penggerak ini yang kami minta, agar coba mendata lah, mendata di sana ada produk-produk apa saja, UMKM apa saja, kemudian kita data, nanti kita akan diberikan, ya semacam pelatihan-pelatihan juga, kepada mereka lah, itu salah satunya gitu, jadi, biar kita kan tempen, tahun dulu kan, produk lokalnya apa sih, di sana gitu ya, jadi masing-masing desa, kemudian ada juga, Bopati sudah, merintahkan, coba, bikin semacam, apanya, warung-warung lah, di kecamatan-kecamatan, untuk menampung para UMKM, jadi kita bangun, semacam warung, di dekat kecamatan lah, lima kios, atau berapa kios, nanti diisi oleh produk UMKM, yang ada di desa. ngebangun, atau berminta dengan warung yang ada, atau gimana? kemarin itu, inginnya membangun lah, gitu ya, karena kan, biasanya agak jauh sih ya, kalau, antara warung dengan, jadi, kalau di kecamatan-kecamatan, banyak tamu-tamu, mudah-mudahan, di sana bisa, bisa menikmati lah, gitu ya, bisa menempat teman. jadi ada sentra-sentra itu? ya, jadi, di daerah dekat kecamatan lah, sebenarnya gitu, nanti mungkin apakah, kalau memang sudah ada warung yang dekat, ya mungkin bisa saja kita manfaatkan warungnya, gitu kan. maksudnya kerjasama untuk? iya, bisa, bisa juga nanti. yang biasa, ya, gitu. kita, kita ke sana larinya, gitu. jadi biar, makanya yang penggerak UMKM ini, mereka harus mendata, produk apa sih yang kira-kira pantas, layak untuk ditampilkan, nanti dipasarkan di sana. produk unggulannya ya, mas. produk unggulannya, gitu, ya. gitu. berarti, saat ini mereka sudah bekerja gitu Pak, untuk mendata? ya, sedang mendata, sedang mendata mereka, nanti tinggal laporan, laporan produk apa saja, gitu ya, kemudian UMKM apa saja, apa saja ya. kapan mulai di, ini Pak, direalisasikan itu, di tahun sekarang, atau bagaimana? tahun, paling nanti di perubahan lah, gitu ya, di perubahan. jadi kita, pada awal-awal, terbulan 1, 2, 3, ini mungkin, data dulu lah, kita data, kemudian mungkin bisa, pelatihan, kan ada pelatihan, nanti mereka dilatih dulu, nanti mudah-mudahan di perubahan, atau mungkin 2022 lah, gitu, bisa seluruhan, sudah terbentuk, gitu, di kecamatan. Nah, ini kan banyak juga Pak, pertanyaan yang masuk ke saya juga, kan banyak, oke lah sektor UMKM, gitu kan, nah, terkait mungkin ya, dengan sektor pariwisata sendiri, kan gitu kan, juga ada, apa, usaha-usahanya juga, kan mereka juga. Itu seperti apa juga Pak, dari, dari sekolah indah mungkin? Ya, makanya, kami kan sudah komunikasi dengan PHRI, itu kan bagian pariwisata, jadi, setiap ada tempat wisata, itu kami minta, kami mohon, agar ada, para pelaku UMKM, di sana berjualan, gitu kan, itu, jadi, ada space lah, kita ada tempat, ada ruang untuk para pelaku usaha, jadi, ya, ini sudah, menurut di Cibodas, itu sudah mulai ada, gitu kan, di tempat-tempat wisata, ini karena memang, jadi pandemisnya, jadi masih belum, belum-belum dilaksanakan, gitu kan, masih tertunda, ya, masih tertunda, rencana sudah ada, dan dari pihak tempat wisata juga, siap untuk menerima kita. Kita, maksudku produk yang di Cianjur, yang UMKM, yang benar-benar, apa namanya, ter, yang mungkin dikenal lah, yang dikenal oleh, orang luar daerah, gitu kan, gitu, apa sih sebut-apa yang paling, ada nggak UMKM? Masih umum sih ya, masih umum, tapi yang, kita kan punya istilah, yang tauco itu kan, oke, tauco, sekarang kan, sudah dimodip lah, gitu, jadi, bahannya dari tauco, bisa dibuat kue, buat makanan-makanan, yang, ya, rasanya rasa tauco-an lah, gitu, itu salah satu, gitu kan, selain model gula aren, gula aren, gula aren, itu juga sudah, keluar malahan, gitu ya, sudah keluar, gitu, kemudian, kerajinan juga, sudah mulai kerajinan, yang punya Pak Hilmi, itu yang kerajinan, dari, apa, kayu, tapi, dibikin radio itu, oh, yang radio, fiber instrumentnya, gitu ya, itu kan, sudah bagus juga, gitu ya, ya, benar-benar, kita memang, salah satu, obsesi kami, dari indang ini, kami ingin ada tempat, oleh Cianjur, yang representatif, gitu ya, itu belum ada sampai sekarang Pak? Belum, kebetulan belum ada, Bupati sudah, sudah, cepat cari tempatnya, kira-kira bagus katanya, kami sudah ada sih, tapi ya, nanti ajalah, jangan lupa di situ, sudah ada, saya tinggal nanti, untuk dibangun, dan mudah-mudahan itu, bisa jadi, ya, tempat, rumahnya, para UMKM lah, masuk ke sana semua Pak? jadi nanti kan di sana, ya, minimal kan tempat, apa, parkirnya harus luas, jadi biar nanti, kalau bisa ada kunjungan dari luar, misalnya ada study banding, dari dinas mana, atau dari, mana, kita arahkan nanti ke sana, oleh-oleh semua gitu ya, oleh-oleh sana gitu, jadi, ada pemanunya nanti, nanti kami, mohon kepada pihak Pemla, nanti tolong, kalau ada tamu dari luar, itu sebelum pulang, suruh ke sana dulu, gitu ya, jadi ada olah-olah ya, terlalu mungkin itu Pak, saya kalau ngeliat, dari radar lain ya, ketika ada mungkin tamu, dari dari lain, datang ke Pemla, atau ke Medoko, atau ke Kami Kota, mereka selalu udah cenderamata, UKM, Nadi Cianjur, udah ada belum gitu Pak? Ada, udah ada sih kita, udah ada, apa yang dikasih biasa gitu? Ya, apa nanya, kecapi, suli, ya gitu, ya kerajinah sih, kerajinah gitu Pak, gitu Pak, kalau makanannya, paling yang modal beras, gitu lah, beras, beras Cianjur, gitu, kalau kerajinah itu yang suling, kecapi suling, kemudian, bentuk Al-Quran, yang seperti di itu, yang di Masjid Agung, depan itu, itu juga udah, ada itu, cenderamatannya, itu setiap ada tamu, itu. Berarti PR-nya tempat oleh-oleh tadi, ya kusat oleh-oleh? Tempat oleh-oleh, itu yang sedang, aduh, kalau itu sudah ada, wah udah, hebat lah Cianjur, Insya Allah, ya, daerah lain juga udah ada, ada kawasan ini ya, khusus lah gitu, khusus ya, kalau sekarang kan, ya banyak tempat, tapi, ya, mohon maaf ya, kurang representatif, tamu ke sana, kalau pakai mobil banyak, nggak bisa, kan, harus, mobil kecil, tempatnya juga, kurang, rencana kapan? Ya, kalau padahal dari kemarin, sebetulnya, mudah-mudahan sebisa, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan lah nanti, gitu kan, ada lah gitu ya, itu yang senang dipikirkan lah gitu. Pak, ada nggak, imbuan untuk UMKM sendiri gitu, di saat pandemi sekarang Pak, dari dunia sendiri? Oh ya, kalau bagi, dari saya, maaf, mohon sabar adalah, sabar, terus semangat, ya, untuk para pelaku UMKM gitu, karena, ya ini kan, ujian lah gitu, ujian, mudah-mudahan, kami pun dari pihak pemerintah, tidak tinggal diam lah, terus melakukan pembinaan, mencoba untuk membantu mereka, memfasilitasi mereka, gitu ya, yang penting ada semangat aja lah, dari para pelaku UMKM gitu, untuk terus berkarya, terus memproduksi, yang kira-kira bisa dilaksanakan oleh, para pelaku UMKM. Jadi intinya pemerintah akan tetap terus memperhatikan? Terus ya, pemerintah pusat kan, sebab begitu, banyak ya? Banyak ya, banyak sekali pada UMKM gitu, ada delapan, kementerian dan lembaga, yang ini, fokus kepada UMKM, tinggal kemauan dari kita aja, kesiapan dari UMKM, siap gak nih, menerima program dari pemerintah, gitu. Oke, oke, terima kasih Pak Hatahari, atas kedatangan ini, kalau bicara UMKM, banyak juga. Gimana memang ya, pandemi ini, jadi salah satu kendala juga, bagi pemerintah sendiri. Betul, betul. Kasian juga sih, untuk para pelaku UMKM lah, ya benar-benar mereka sehat lah, jangan sampai nanti, udah, apa, usahanya terburuk, kemudian terkena, kopi, aduh, kasihan juga nantinya. Nah, imbuan itu Pak, karena kan bicara UMKM sendiri, kita tetap juga harus jaga protokol kesehatan, gak Pak? Betul, tetap kita, kita kan ini, Corona kan gak kelihatan, perusahaan nih, bisa ke siapa saja, dan di mana saja, kan bisa kena, makanya ya, kita harus terus, menjaga protokol kesehatan lah, gitu ya, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, setiap saat, itu yang harus dilakukan oleh kita semua. Kita tetap berusaha, tapi menjaga kesehatan juga. betul. Oke, Pak Tuhari, terima kasih banyak, sudah berkesempatan hadir nih, ya, sama-sama, mohon maaf aja nih, kalau misalnya tadi jawabannya kurang pas, gitu ya. Gak, ya mungkin, insya Allah, sedikit banyak, Sobat Cire, khususnya mungkin para pelaku UMKM, kan masyarakat Cianjur sendiri, bisa, tahu nih kan, apa yang akan dilakukan, dan sudah dilakukan oleh pemerintah, kepadanya Cianjur sendiri, kan, terkait dengan pengamu UMKM. Terima kasih Pak Tuhari, ya Tuhun, ya Sobat Cire, itu tadi kita sudah panjang lebar, ngobrol dengan Pak Tuhari, Kepala Dinas Kooperasi UMKM, dan Presiden Perdagangan Ubitan Cianjur, terkait, pengembangan UMKM, dan perhatiannya selama pandemi COVID ini. Insya Allah, kita akan ketemu lagi, di program talk show berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan perhatiannya selamat menikmati, 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 dan perhatiannya selamat menikmati,